Selamat siang Bapak Selamat siang Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik sekali Tadi tidak ada kendala ya Pak Waktu ke sini Kondisi jalan raya agak macet Sekitar tebu hirang memang jadi Kita butuh Perlu banyak waktu untuk ke sini Baik Pak Ini di podcast ini Menyusung tema Mengenal lebih dekat BMFE Unhash Dan baik Ditemani oleh narasumber Kami kali ini yaitu Bapak Agus Iswoyo S.S Bagaimana sih Pak Sejarah BMFE Unhash Baik Kalau kita bicara Sejarah memang Ini agak panjang dari waktu-waktu ya Pertama kali Fakultas Ekonomi Itu mulai didirikan Atau menerima mahasiswa baru Itu mulai Tahun 2013 Ketika Kampus B Atau kampus yang kedua itu Dibangun di belakang Sejamananya Bukan hanya Fakultas Ekonomi Waktu itu ada Tiga fakultas lagi ya Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas Teknologi Informasi Dan Fakultas Teknik Namun waktu itu Ketika Semua Mahasiswa baru masuk Belum ada yang namanya Kegiatan Organisasi Mahasiswa Atau Ormawa Di empat Fakultas itu Ya di tahun-tahun pertama Memang kami mengalami Kebingungan Ketika menjadi mahasiswa Kita Arahnya Kemana Organisasi ini Namun ketika itu Tahun 2015 Saya masih ingat betul Bulan April ya Waktu itu Petinggi dari Fakultas Yaitu Pak Dekan Dalam hal ini Waktu itu Pak Anang Kami sangat bersyukur Punya Pimpinan seperti Pak Anang Jadi beliau ini Sangat support Sama kami Beliau Mengumpulkan kami Para Angkatan pertama Dari Fakultas Ekonomi Untuk Membentuk Suatu Organisasi Mahasiswa Entah itu Bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Ataupun DPM Atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Di awal-awal Membentuk Organisasi ini Kami juga Kebingungan Karena BEM Di universitas dulu Waktu itu Tidak aktif Atau demisioner Sehingga kami Ketika mencari Role model Atau contoh Itu Agak kebingungan Kita mau Berkiblat Kemana Sementara Tidak ada Kesempatan Untuk Itu dibanding Ke fakultas Atau Universitas Yang lain Sehingga kami Dalam Membentuk Kepengurusan Istilahnya itu Membentuk Organisasi yang Baru itu Hasil Musawarah Atau Rundingan Istilahnya ya Walaupun Secara Teoritis Kita tidak Diberikan Kemampuan Diberikan Perkulian Untuk Membentuk Organisasi Namun Alhamdulillah Waktu itu Saya dan Kawan-kawan Memiliki Kesempatan Untuk Bersama-sama April 2015 Kami mengadakan Pemilihan Raya Sejenis Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Wakil-wakil Rakyat Presiden Dan Presiden Di Indonesia Kalau di Fakultas Ekonomi Ada namanya Pemira Atau Pemilihan Raya April 2015 Terbentuk Kegiatan Pemira Dan Waktu itu Memang Di antara Kami Yang Di Calon Kanun Jadi pemimpin Memang Mahasiswa Yang Paling senior Atau Angkatan Pertama Kebetulan Saya dipercaya Juga Sama Teman-teman Sehingga Waktu itu Istilahnya Agak terpaksa Siapa lagi Kalau yang Enggak Menciptakan Sistem Atau Mengawali Budaya yang Baru itu Selain kita-kita Sendiri Sebagai Angkatan Pertama Dimulai Dari situ April Kemudian Mei Mulai Ada Libur Perkuliahan Mulai dari Puasa Kemudian Hari Raya Dan Lain-lain Baru Juli kami Sempat Mengadakan Rapat Kerja Atau Raker Menyusun Program-program Kerja Juli 2015 Itu Sudah Terbentuk Draft Kasar Kegiatan Dan Baru Bisa Berjalan Ketika Perkuliahan Aktif Di Tahun Akademik Berikutnya Berjalan Yaitu September 2015 Saya Masih Ingat Betul Pertama Kali Kegiatan Yang Kami Adakan Adalah Ekonom Berzikir Artinya Itu Kita Sebagai Calon Orang-orang Yang Bergerak Di Bidang Ekonomi Itu Kita Mulai Dari Kegiatan Berzikir Karena Fundamental Dari Tinggi Agama Islam Memang Kita Titik Berakan Bada Akhlak Ekonomi Berzikir Waktu Itu Diikuti Oleh Semua Mahasiswa Yang Aktif Di Fakultas Ekonomi Lintas Angkatan Jadi 6 September Saya Masih Ingat Alhamdulillah Bapak Ibu Dosen Juga Ikut Bersama Kami Pagi Pagi Sekitar Jam Tujuh Ketika Mahasiswa Yang Masih Terbiasa Masih Tidur Kami Ajak Untuk Hadir Juga Memang Tidak Mudah Untuk Memulai Kebiasaan Baru Kegiatan Pertama Kedua Sampai Seterusnya Itu Sedikit Demi Sedikit Kami Mendapatkan Simpati Dari Sesama Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bahkan Mahasiswa Dari Lintas Fakultas Lain Tetangga Kita Juga Tanya Tanya Sama Kita Bagaimana Cara Mulainya Kami Menjawabnya Yang Memang Ini Kita Kerja Bersama Jadi Tidak Bisa Sendiri Ya Dari Situ Kita Mulai Mengembangkan Berbagai Kegiatan Sudah Ada Program Kerja Tetapi Kita Tidak Menutup Kemungkinan Ada Program Program Yang Berjalan Di Luar Program Kerja Misalkan Setelah Company Visit Atau Kunjungan Ke Kampung Coklat Ternyata Sepulang Dari Sana Dari Blitar Itu Kita Dibawakan Setiap Mahasiswa Itu Satu Batang Pohon Coklat Nah Kita Bingung Mau Diapakan Ini Pohon Coklat Kita Tidak Mungkin Di Kos-kosan Atau Di Pondok Kita Nanam Nanti Ya Bermasalah Dengan Pengelola Akhirnya Kita Buatkan Program Baru Yaitu Ekonomi Go Green Atau Penghijauan Sekitar Lahan Kampus Nah Program Seperti Ini Yang Sementara Dadakan Tapi Kita Juga Tetap Melibatkan Berbagai Elemen Yang Ada Di Masyarakat Sampai Dengan Akhirnya Juli Itu Terakhir Masa Terakhir Kami Untuk Berorganisasi Atau Aktif Karena Selanjutnya Kami Sudah Fokus Pada Kegiatan Tugas Akhir Atau Proposal Skripsi Kemudian Ada Juga Yang Magang Di Tempat Industri Perbankan Tapi Secara Umum Kami Bergerak Dalam Beberapa Bidang Yaitu Kegiatan Akademis Kemudian Keolahragan Kewirausahaan Dan Juga Kepemimpinan Fundamentalnya Ada Di Situ Dan Titik Berat Pada Kewirausahaan Itu Kami Tidak Bergerak Sendiri Tentu saja Kami Melibatkan Bapak Ibu Dosen Yang Sudah Lebih Berpengalaman Dan Punya Jaringan Yang Lebih Luas Untuk Melaksanakan Kegiatan Tersebut Seperti Itu Baik Pak Berarti Itu Bapak Menjabat Sebagai Apa Di Situ Waktu Itu Antara April 2015 Sampai Juli 2016 Saya Menjabat Waktu Itu Istilahnya Presiden BEM Fakultas Ekonomi Sebelum Akhirnya Diubah Namanya Bukan Presiden Tapi Gubernur BEM Fakultas Ekonomi Karena Ketika Kami Dan Kawan-kawan Dari Fakultas Ekonomi Ini Mengadakan Kegiatan Ternyata Dari pihak Universitas Pun Ingin Dibangkitkan Kegiatan Juga Karena Demisioner Dari BEM Universitas Itu Juga Lama Lumayan Sehingga Kami Ditunjuk Menjadi Ketua Dan Wakil Ketua Dari Fakultas Ekonomi Untuk Menggelar Pemilihan Raya Tingkat Universitas Stresnya Bukan Main Waktu Itu Kami Menyadari Bahwa Kami Fakultas Ekonomi Ini Mahasiswanya Kalau Dibilang Jumlahnya Itu Memang Tidak Seberapa Masih Kalah Dari Fakultas Lain Cuma Kami Menyadari Ini Ada Tugas Mulia Tugas Suci Dan Kami Merasa Bertanggung jawab Untuk Melaksanakannya Sehingga Dari Posisi Gubernur BEM Fakultas Ekonomi Kami Dan Kawan-kawan Bergerak Ke Level Yang Lebih Tinggi Yaitu Menjadi Ketua Kebetulan Waktu Itu Saya Wakil Ketua Dan Ada Rekan Saya Juga Jadi Ketua Pemilihan Raya Tingkat Universitas Hashim Asari Dan Seperti Apa Model Kepemimpinan Di Waktu Itu Oke Model Kepemimpinan Itu Macem-macem Kita Tidak Bisa Menyebutkan Satu Model Kepemimpinan Itu Langsung Tepat Untuk Satu Kondisi Karena Kondisi Itu Terus Berubah Untuk Di Kita Butuh Orang-orang Yang Tegas Istilahnya Itu Agak Diktator Ya Presentasinya Memang Besar 60% Otokrat Atau Kita Istilahnya Lebih Bahasa Umumnya Itu Diktator Kenapa Karena Ketika Sistem Itu Belum Berjalan Pemimpin Itu Harus Pegang Kendali Tidak Boleh Mudah Digoyahkan Oleh Keinginan Sebagian Pihak Yang Mau Kekiri Kanan Nah Pemimpin Itu Harus Tegas Identik Dengan Diktator Tidak Apa Itu Di Awal Sekitar 60% Itu Waktu Kami Memimpin Itu Memang Agak Mencengkeram Istilahnya Karena Baru Setelah Beberapa Buruan Berjalan Baru Kita Kurangi Tingkat Ketelibatan Memimpin Sekitar 50% Sehingga Lebih Cenderung Ke Demokrasi Atau Demokratis Setelah Setengah Perjalanan Kepemimpinan Kami Di Fakultas Ekonomi Di BEM Itu Baru Kemudian Kita Mulai Lebih Terbuka Untuk Memberikan Ruang Gerak Bagi Kawan-kawan Bukan Berarti Sebelumnya Kita Selalu Memaksakan Tidak Karena Sistem Itu Memang Kalau Sejak Awal Sudah Diberikan Kebebasan Terlalu Luas Kita Nanti Nggak Jadi Ketujuan Sampai Akhirnya Di Akhir Periode Kepemimpinan Kami Masa Kepemimpinan Kami Itu Mulai Bergerak Ke Arah Kepemimpinan Bebas Kenapa Karena Setiap Personal Di BEM Itu Mulai Paham Tugas Dan Kewajipannya Sehingga Pemimpin Pun Tidak Setiap Hari Mendikti Harus Kampung Gini Harus Gitu Mereka Sudah Mulai Paham Oh Aku Harus Gini Aku Yang Harus Gitu Jadi Memimpin Di Akhir Ini Hanya Memantau Ormawanya Itu Berarti Kalau Yang Dulu Itu Enggak Seperti Sekarang Sekarang Katanya Cuma Mengawasi Saja Di Bawahnya Untuk Sekarang Ini Saya Kurang Memantau Perkembangannya Cuma Karena Beda Waktu Itu Perkembangan Dinamika Perkeuliahan Berbeda Kondisi Pandemi Juga Berbeda Dulu Tidak Ada Pandemi Kita Bebas Melakukan Kegiatan Outdoor Pertemuan Banyak Orang Ketika Sekarang Ini Kondisinya Seperti Ini Ya Pasti Itu Pola Kepemimpinan Akan Berbeda Karena Selera Mahasiswa Dalam Mengelola Organisasi Itu Tentunya Sudah Berbeda Dari Beberapa Tahun Sebelumnya Seperti Itu Baik Pak Pentingkah Mengikuti Organisasi Di Dalam Tahun 2023 Ini Pak Seberapa Penting Itu Tergantung Mahasiswanya Ketika Anda Kedepannya Ini Ingin Menjadi Seperti Apa Ya Kalau Orang Bijak Mengatakan Kuliah Itu Menjadikan Kita Pintar Betul Dan Organisasi Menjadikan Kita Cerdas Secara Emosional Karena Di era Sekarang Ini Orang Pintar Saja Tidak Cukup Kita Harus Punya Kemampuan Bekerjasama Dalam Teamwork Siapapun Itu Butuh Kerjasama Bahkan Kalau Kita Mengacu Pada Orang Orang Sukses Mereka Tidak Bekerja Sendiran Pasti Ada Punya Rekan Kerja Minimal Mereka Butuh Orang Yang Menampung Gagasan Mereka Itu Mau Mendengarkan Dan Support Jadi Untuk Saat Ini Kalau Di era Kekinian Untuk Mahasiswa Yang Fokusnya Pada Nilai Perkuliahan Ya Terserah Itu Pilihan Mereka Bagus Tidak Ikut Kegiatan Organisasi Mahasiswa Pun Tidak Bapak Tapi Secara Umum Saya Sangat Menyarankan Agar Kawan-kawan Yang Masih Aktif Sebagai Mahasiswa Di Perkuliahan Ini Untuk Mengikuti Organisasi Tidak Perlu Banyak Satu Saja Silahkan Ditekuni Organisasi Itu Sampai Kita Menemukan Diri Kita Ini Seperti Apa Maunya Kedepan Karena Semakin Kedepan Kita Ini Tidak Bisa Menjadi Orang Yang Individual Egois Bekerja Sendiri Kita Selalu Butuh Orang Untuk Bekerjasama Nah Ini Kesempatan Bagi Kawan-kawan Mahasiswa Untuk Mengikuti Organisasi Dan Juga Belajar Bekerjasama Dengan Orang-orang Banyak Juga Kan Ada Bapak Ngapain Ikut Organisasi Bikin Capek Kayak Gitu Gimana Betul Sekali Memang Kalau Kita Berorganisasi Itu Tidak Ada Jaminan Menambah Nilai Pada Mata Perkuliahan Bukan Berarti Kalau Kita Seorang Presiden Mahasiswa Lantas Mata Kuliah Kita Semua Nilainya AAA Semuanya Tidak Tapi Justru Berdasarkan Pengalaman Kami Dalam Organisasi Semakin Banyak Kita Meninggalkan Jam Perkuliahan Berpengaruh Juga Pada Perolehan Nilai Karena Tidak Semua Dosen Itu Memahami Aktivitas Kita Sebagai Aktivis Di Ormawa Secara Umum Orang Yang Mengikuti Kegiatan Perkuliahan Dan Juga Aktif Di Organisasi Itu Memiliki Kemampuan Untuk Membagi Waktu Disiplin Diri Dan Menyeimbangkan Antara Mana Kebutuhan Akademis Dan Non Akademis Seperti Seperti Soal Berorganisasi Apa Penting Untuk Pekerjaan Selanjutnya Sangat Penting Karena Seperti Sudah Saya Katakan Lagi Jadi Di Era Kekinian Kita Ini Harus Mampu Berkolaborasi Bersinergi Dan Juga Mengambil Kelebihan Masing-masing Orang Untuk Bekerja Sama Dalam Sebuah Tim Di era Kekinian Ini Apakah Ada Perbuatan Maaf Pekerjaan Yang Murni Itu Kemampuan Kita Sendiri Bisa Mengatasi Semua Masalah Tidak Ada Baik Dari Tingkat Bawah Sampai Atas Pun Kita Semuanya Membutuhkan Kemampuan Bekerja Sama Sehingga Kemampuan Berorganisasi Pun Itu Mutlak Diperlukan Baik Dalam Skala Yang Kecil Industri Perusahaan Berorangan Maupun Kita Kalau Mengelola Dalam Kegiatan Bisnis Yang Lebih Besar Lagi Jadi Menurut Saya Itu Sangat Dipentingkan Kemampuan Bekerjasama Dan Berorganisasi Dengan Kawan-kawan Mahasiswa Berarti Di BEM Fakultas Ekonomi Pertama Kali Bapak Sama Teman-teman Untuk Apa Organisasinya Pertama Kali Ada Ya Memang Untuk Fakultas Ekonomi Setelah Vakum Satu Tahun Karena Kita Waktu Itu Awal Perkulian Itu Dikabung FIP FTI FTI Semuanya Dikabung Semester Satu Dengan Ini Semester Dua Dengan Ini Sampai Akhirnya Ada Muncul Organisasi Yang Baru Ketika Itu Baru Pertama Kali Apa Yang Kita Lakukan Tentu Saja Menggandeng Relasi Atau Wujasama Dengan Instasi Yang Sevisi Atau Minimal Itu Walaupun Tidak Sevisi Dengan Kita Itu Bisa Memberikan Dukungan Pikiran Karena Tidak Semua Ide Itu Datang Dari Mahasiswa Kita Harus Menampung Dari Lembaga Atau Instansi Yang Menjadi Rekan Kerja Kita Di Dalam Organisasi Pemikiran Orang Berbeda Dulu Bapak Sebagai Wakil Ketuanya Itu Menanggapi Misalnya Ada Yang Cek Saat Kompromi Membahas Broker Gimana Pak Oke Justru Saya Senang Kalau Ada Terjadi Perbedaan Atau Selisih Pendapat Itu Menunjukkan Bahwa Kawan-kawan Itu Memiliki Semangat Atau Hero Untuk Menyampaikan Ide-idenya Karena Menjadi Mahasiswa Itu Melatih Kita Untuk Berpikir Kritis Dan Merealisasikan Pemikiran Kita Ketika Terjadi Perbedaan Pendapat Oke Kita Tamu Semuanya Sampai Pada Akhirnya Pasti Ada Satu Celah Atau Jalan Bagi Dua Ide Atau Dua Kubu Yang berseberangan Untuk Menjadi Satu Waktu itu Memang Terjadi Semacam Perang Perang Pengaruh Apa Namanya Ketika Sekelompok Mahasiswa Dari Kelompok A Beda lagi Dengan Kelompok B Ini saling Berpengaruh Untuk Organisasinya Kembali lagi Kita tekankan Pada Visi Misi Organisasi Kalau Anda Memiliki Organisasi Di luar Di luar Kampus Artinya Oke Silahkan Anda aktif Di luar Kampus Begitu juga Yang Kelompok Sebelahnya Silahkan Anda Aktif Di sana Tapi ketika Anda Memasuki Ormawa Yang diakui Secara resmi Oleh Kampus Atau Universitas Maka Anda Harus Patuh pada Visi Misi Organisasi Yaitu BEM Fakultas Ekonomi Ketika itu Dengan demikian Saya selalu Menampung Apapun Perbedaan Mendapat itu Saya masukkan Karena Pastinya Nanti ada Celah Atau jalan Untuk Menyatukan itu Yang penting Kita harus Fokus pada Visi Misi Awal Tadi Tadi Kan ada Ekonomi Berzikir Nah itu Sampai sekarang Masih ada Alhamdulillah Terun Menurun Dari Dulu Sampai sekarang Alhamdulillah Kalau masih Ada Keberlanjutan Dalam artian Teman-teman Juga Masih Mau meneruskan Apa yang Sudah Dibudayakan Dari awal Ini Pak Kelesingan Statement Oke Pesan-pesan Untuk Mahasiswa Khususnya Yang Ini Berorganisasi Terakhir Satu Pintamanya Adalah Jangan Takut Berorganisasi Karena Ketika Anda Masuki Organisasi Anda Akan Menemukan Diri Anda Yang Sebenarnya Seperti Apa Apakah Saya Ini Orang Yang Cukup Tangguh Untuk Bekerjasama Dengan Orang Lain Apakah Saya Bisa Meyakinkan Orang Lain Untuk Mengikuti Apa Yang Saya Pikirkan Dan Menjalankan Apa Yang Saya Sampaikan Nah Hal Ini Penting Karena Ketika Anda Kuliah Setelah Empat Tahun Kuliah Di Kampus Anda Akan Menemui Dunia Yang Sebenarnya Dan Dunia Yang Sebenarnya Ini Realitanya Jauh Berbeda Dengan Perkuliahan Hampir Berbanding Terbalik Bukan Berarti Ilmu-ilmu Yang Kita Dapat Di Perkuliahan Itu Tidak Berguna Tetap Itu Menjadi Ciri khas Kita Apalagi Kampus Universitas Sashim Asari Ini Kampus Keislaman Yang Berwawasan Teknologi Dan Entrepreneur Nah Disitulah Kita Harus Bisa Menempatkan Diri Sebagai Lulusan Un Has Tefu Yang Yang Berciri Khas Keislaman Entrepreneur Dan Juga Memiliki Karakter Seorang Santri Dari Romo Yaya Hasim Terima kasih Bapak Sudah Hadir Di acara Podcast Ekonomi Terima kasih Sudah Menentikan Relasinya Terus Pesan-pesannya Semoga Di Fakultas Ekonomi Ini Organisasinya Berjalan Dengan Lancar Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh